Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Innalhamdulillah Namatuhu wa nasta'inu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi Ming sururi ampusina Wa mingsayi'ati a'malina Mayadillahu falamudilalah Wa ma yudmil falahadilalah Ashadu ala illa in Allah Wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasulullah Nabi al-Baqtar Qalaullahu ta'ala fil quranil kareem A'udhu billahi na shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya yuladina amanu Kutipa alaikum usiyamu Kama kutipa ala ladina min qabalikum La'alakum tatakun Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasalam Wa mangsa ma ramadhanan Imanan waaktisaban Gufira lagu ma takadda ma min dhambi Alhamdulillah 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 alamin Saudara saudari Mu'alaf maupun kaum muslimin Dimanapun berada Alhamdulillah 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 alamin Pada tahun ini bulan ini Allah mentaktirkan kita bisa memasuki Menjumpai bulan yang penuh berkah Bulan yang dimana Allah melipatkan Dakan pahala Yaitu di bulan ramadhan Dan amalan waktu Amal ibadah yang paling dicintai Oleh Allah berdasarkan waktu dan tempat Yaitu puasa 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 ini Puasa ramadhan Adalah sebuah kewajiban Sebagaimana Para ulama Menjelaskan Bahasanya Puasa ramadhan Hukumnya adalah Fardu Ain Berdasarkan Ayat yang tadi saya baca Di Muqatima Di dalam surah Al-Baqarah Ayat yang ke-183 Di sini Allah menyebutkan Bahasanya Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan Atas kalian Itu berpuasa Sebagaimana diwajibkan Sebelum Umat-umat sebelum kalian La'alakum tatakun Agar kita menjadi orang yang bertak Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. menyebutkan Bunyial Islamu ala al-khamzin Asyadu ala ilaha ilallah Wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa'ikomis salati Wa'ita'iz zakati Walhajil bayti Wasyam Ramadan Bunyial Islam Yaitu bangunan Islam Atau rukun Islam itu ada lima Yang pertama Bersaksinya seseorang Bahasanya tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali Allah s.w.t Dan bersaksi bahasanya Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Yang kedua Adalah mendirikan sholat Yang ketiga Adalah membayar zakat Yang keempat Pergi haji Atau melaksanakan haji Yang kelima Adalah puasa di bulan Ramadan Maka berdasarkan Nasari Al-Quran dan As-Sunnah Maka hukum puasa Adalah Fardu'ain Itu wajib Lalu Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri Menahan diri Dari segala hal yang dilarang oleh Allah s.w.t Semenjak terbitnya fajar Atau terdengarnya Adhan subuh Sampai terbenamnya matahari Atau ketika berbuka puasa Yaitu dengan ditandai Adhan maghrib Esensi dari tujuan utama Dari kita berpuasa Adalah Menjadi manusia yang bertakwa Yaitu Manusia Yang mana Kita diciptakan oleh Allah Hanya untuk beribadah kepada Allah Wa maku laktul jinnah Wal-ingsa Illa liyak budun Tidak laktul jinnah Dan manusia Melainkan untuk beribadah kepada Allah s.w.t Maka Esensi Dari ibadah ini Adalah kita Senantiasa Melaksanakan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Inilah Takwa kepada Allah s.w.t Dan s.w.t Puasa Ramadan Disamping menjadikan kita Orang yang bertakwa Juga bisa menjadi wasilah Diampuni dosa-dosa kita Sebagaimana Rasulullah s.a.w.t Menyebutkan dalam hadisnya Barang siapa Yang kuasa di bulan Ramadan Dengan penuh keimanan Dan pengharapan pahala Dari si Allah s.w.t Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Maka saya berharap Diri saya pribadi Dan kaum muslimin seluruhnya Mudah-mudahan Puasa ini Menjadikan kita Manusia yang bertakwa Dan mudah-mudahan Seluruh amal baik kita Amal sholat kita Diterima oleh Allah s.w.t Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!